Halo Car People, kembali bersama gue Evo, and welcome back to your channel Oke, hari ini lagi bawa Chevy Mau ganti oli nih, teman-teman Nah, jadi gue mau ganti olinya tapi di bengkel Isuzu Ya, karena kan kita tahu Chevrolet sama Isuzu itu chassis-nya sama ya Bodinya juga sama, mirip-mirip Yang beda cuma lampu depan sama lampu belakangnya aja gitu loh Tapi mesinnya sih beda ya, teman-teman ya Mesinnya kalau Chevrolet itu 2500cc Duramax diesel Kalau Isuzu kayaknya cuma 2200cc diesel ya, teman-teman ya Nah, jadi bengkel Chevrolet kan juga udah nggak ada ya, teman-teman ya Udah hengkang dari Indonesia Nah, gue penasaran bisa nggak sih bawa Chevrolet ini di bengkel Isuzu gitu loh, teman-teman Ya, nanti gue juga akan, gue tanya ya, pertanyaan itu ya Mungkin nanti gue coba tanya Bisa nggak sih kalau misalnya beli spare part Chevrolet di bengkel Isuzu gitu ya, teman-teman ya Oke, sekarang gue lagi on the way ke bengkel Isuzu-nya Gue mau ganti oli, ini udah waktunya ganti oli mesin Nanti kita udah nyampe bengkelnya, kita lanjut videonya Oke, kita udah mau nyampe nih guys Itu bengkel Isuzu-nya ya, Isuzu Sunter Nanti kita coba cek, bisa kan nih Bawa Chevrolet ke bengkel Isuzu ya Sampai jumpa di video selanjutnya Aku mau ganti oli mesin Iya Mobilnya sih Chevrolet pak Oh Tapi kemarin udah telfon, bisa katanya kalau oli mesin doang Chevroletnya bensin apa? Bensin blazer Chevrolet blazer Jadi, dia kalau nggak sama, salah sama kayak Isuzu MUX, siapa ya? Boleh saya pinggir STNK, Pak? Buat ini data Iya, bentar Udah nggak ada ya? Udah nggak ada, iya Tadi di Kalimalang itu banyak banget Kalimalang, ya? Oh, iya, di pinggir jalan, ya? Di bawah jalan tol itu Iya, iya, iya Kaptifa, gitu kan, banyak kaptifa Itu dia bengkel obong apa bengkel? Khusus Chevrolet kayaknya? Iya Banyak mobil Chevrolet Kursialis kayaknya Iya, iya Kalau misalnya spare part, bisa nggak sih, Pak? Order di sini? Bisa Oh, nggak, karena beda ya? Beda, Pak Bukannya dia chassis-nya sama, ya? Beda, Pak Oh, beda, ya? Oh, oke Soalnya modelnya mirip, kan, ya? Iya, tapi beda, Pak Beda, ya? Oh, oke, oke Iya, mungkin kalau yang apa namanya Kalau misalkan ya kayak rem Oh Ternyata waktu di bawah kan Remenya sama Oh, remenya sama Iya, iya Bisa diganti Iya, 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 oke Cuma kalau yang nggak ada spare partnya, kita order Iya, iya, iya Ini ada kembarannya Chevy nih Nih, Isuzu MUX Kalau kalian lebih suka yang mana, guys? Isuzu MUX atau Chevy Trailblazer, guys? Coba komen di bawah, ya? Sampai jumpa di bawah, ya? Oke Oke, udah selesai bayar-bayar Sekarang kita pulang, ya? Ini buat keluarnya nih Oke, jadi tadi Ganti oli Sama jasa Jasanya mana? Jasanya Nih Jasanya 88.000 Olinya 525 Tadi habis 613.000 Nih, teman-teman Oke, car people Gue mau kasih perbandingan Waktu itu Gue ganti oli Di Omega Motor Pasar Mobil Kemayoran Sama Showroom Resmi Isuzu ya Barusan ya, teman-teman ya Jadi, waktu gue baru beli mobilnya Gue langsung melakukan Pergantian oli Waktu itu Jadi, gue beli mobilnya Di kilometer 80.000 Gue waktu itu langsung melakukan Pergantian oli mesin Pake oli Dexos Ya, di Omega Motor Pasar Mobil Kemayoran Bengkel khusus Chevrolet Berapa nih? 7 liter 150.000 Ini jadi 1.050.000 Ya, teman-teman ya Jadi, ganti oli mesin Pake oli Dexos Di Omega Motor Kemayoran 1.000.000 Lebih nih Ya, belum sama Jasanya Jasanya 175.000 Tapi ini ada yang lain-lain Juga sih Ya, jadi Olinya aja 1.050.000 Nah, tadi Gue ganti oli mesin Di showroom Resmi Isuzu Ya, teman-teman ya Jadi, lebih murah nih Tadi pake Oli Isuzu Genuine Oil Ya, khusus untuk Mesin diesel Harganya 525.000 Ditambah Jasanya 88.000 Jadi, totalnya 613.000 Ini teman-teman Jadi, lebih murah Ganti oli mesin Di Showroom Resmi Isuzu Ya, teman-teman ya Dengan oli Isuzu Astra Untuk mesin diesel Lebih murah nih Teman-teman Oke, car people Jadi, kita udah selesai nih Ganti olinya ya Car people ya Jadi, bisa ya Kita bawa Chevrolet Trailblazer Untuk ganti oli Di Showroom Resmi Isuzu tuh Teman-teman Ya, kalau oli mesin sih Emang bisa lah ya Karena kan oli mesin itu Ya, gak masalah gitu loh Kita mau pake oli apa gitu ya Yang penting olinya Untuk mesin diesel Gitu ya Teman-teman ya Tapi, tadi gue sempet diskusi Sama Yang Ini bengkel ya Service Advisernya Di sana Jadi, emang Kalau misalnya Parts-partsnya itu Masih sama Ya, kita kan tau Chevrolet Trailblazer kan Sama Isuzu MUX Itu kan Partsnya sama ya Teman-teman ya Chasisnya sama Bodinya mirip Ya kan Paling beda Mesin sih Yang beda ya Teman-teman ya Jadi, mungkin Kalau kita mau ganti Partsnya Kayak Rem Kampas rem Disbreak Mungkin Sockbreaker Gearbox Gitu Mungkin masih bisa tuh Teman-teman Ya, jadi kita masih bisa Ganti di Bengkel Showroom Isuzu ya Teman-teman ya Cuman, kalau kayak Udah Mesin Spare-part Mesin Kayaknya agak Beda Karena kan Chevrolet pake mesinnya tuh Duramex diesel ya Kalau Isuzu kan beda ya Teman-teman ya Nah, kalau mesin sih Chevrolet ini beda Kayaknya Isuzu ya Teman-teman ya Kalau Chevrolet ini 2500 Duramex diesel Ya teman-teman Seperti ada logonya nih Di Belakang ya Nih Jadi Duramex diesel ya Teman-teman ya Nah, kalau Isuzu Kayaknya mesinnya beda deh Dia gak pake Duramex ya Teman-teman ya Karena Duramex itu kan Spesialisnya Mesin Chevrolet gitu Teman-teman Ya, cuman Kalau mungkin Kayak parts-parts yang lain Kayak Gearbox Ya, mungkin Radiator Gitu ya teman-teman ya Sockbreaker Disc brake Itu mungkin Bisa tuh Pake parts-nya Isuzu ya Teman-teman ya Kalau parts-nya sama Itu menurut Gue kemarin diskusi Sama service advisor Di Showroom Isuzu tuh Teman-teman Oke, jadi gitu aja Mungkin video gue hari ini Tadi penasaran aja Gue mau tau Apakah Chevrolet Railblazer Bisa gak sih Kalau kita mau benerin Bawa ke bengkel Isuzu gitu loh Awalnya gue punya Pemikiran kayak gitu Teman-teman ya Karena kan kita tau Chevrolet ini kan Showroomnya Bengkelnya di Indonesia Udah gak ada ya Secara brand itu Dia udah hengkang Gitu ya teman-teman ya Jadi kita kalau mau Benerin mobilnya nih Nyari bengkelnya tuh Susah gitu loh Nah Makanya gue penasaran Coba bawa ke Showroom Isuzu Kali-kali disana Bisa bantu gitu ya Teman-teman ya Ya ternyata di Showroom Isuzu Mereka bisa bantu Ya teman-teman ya Kalau emang Partnya sama Sama yang dipakai Sama Isuzu MUX Atau Isuzu D-Max Ya teman-teman ya Jadi mungkin segitu dulu Video gue hari ini Semoga bermanfaat Semoga bisa menghibur Teman-teman di rumah Semoga kalian enjoy Dengan video ini Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe channel gue Thank you guys And see you in the next video